Wali Kota Kupang Wali Kota Kupang membuka kegiatan Kema Pemuda KKP Peningkatan Kapasitas Iman Pemuda-Pemudi Kristen Kota Kupang yang dilakukan di ruang geruda lantai 2 kantor Wali Kota Kupang Kegiatan diawali dengan ibadah pembukaan yang dipimpin oleh pendeta yang dimenobi SHTH dari Gereja Gemit EGB Kupang Kegiatan KKP melibatkan sebanyak 100 orang pemuda-pemudi lintas 3 klasis antara lain Klasis Kota Kupang, Klasis Kota Kupang Timur, dan Klasis Kota Kupang Barat yang mengikuti secara daring aplikasi Zoom Wali Kota Kupang Dr. Randus J. Furston R. Yukore, MMH dalam sambutannya mengatakan Kegiatan seperti ini perlu mendapat dukungan dari semua orang agar kedepannya anak-anak muda akan lebih kreatif dan menjadi pribadi yang kuat Mimpinan dan penghantaran Tuhan yang mahu kuasa sehingga kita bisa ada di tempat ini untuk mengikuti satu kegiatan yang sangat luar biasa untuk bagaimana kita semua terlibat dalam membantu adik-adik kita para pemuda mengembangkan diri mereka untuk kemajuan bangsa ini Adik-adik saya terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dan ini adalah bagian tanggung jawab kami sebagai pemimpin kota dan juga kita semua khususnya bahwa pendeta dan semua yang hadir untuk bagaimana kita bersama-sama mengangkat atau kita bersama-sama membina adik-adik kita ini untuk menjadikan mereka orang-orang yang kuat orang-orang yang punya kreatifitas di kemudian hari Di akhir dari memberikan wezengan, Wali Kota memberi pesan untuk generasi muda agar menghindari pemberitaan hoax, hal ini dikarenakan dalam kehidupan global saat ini anak-anak muda seiring terjadi rumus dalam pemberitaan hoax dan anak-anak muda menjadi sasaran-sasaran empuk dari globalisasi lewat berita-berita hoax atau juga berita-berita yang saling tidak menguntungkan satu daya yang lain Kupeng Nixonte Spectrum NTT melaporkan